Halo buda-buda teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin amin ya robal alamin. Nah di video kali ini, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku di rumah. Nah ini tuh satu hari setelah aku pulang dari luar kota ya teman-teman. Dan biasanya kalau aku pulang dari luar kota, yang PR banget bagi aku tuh cucian kotor yang numpuk ya teman-teman, yang segunung. Dan pagi ini aku udah cuci baju untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk yang kloter pertama itu udah aku jemur di atas, dan ini cucian baju yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah, tadi juga aku udah sapu-sapu di area taman ini ya teman-teman. Dan setelah empat hari ditinggal, nggak terlalu banyak sih daun-daun yang berguguran dari pohon rambutannya. Soalnya kan beberapa hari yang lalu, dahan-dahan di pohon rambutan ini udah ditebang, udah diberesin. Jadi sekarang-sekarang ini daun-daun yang jatuh itu nggak terlalu banyak. Dan lanjut ini aku menuju ke dapur ya teman-teman. Jadi sekarang ini aku lanjut masak aja. Nah ini aku masak yang simple aja. Aku mau masak sayur kacang panjang. Ini yang mau aku tumis balado gitu. Ini kesukaan pak suami. Dan anak cowok aku juga itu lagi masak di tungku sebelah ya teman-teman. Nggak tau lah dia katanya mau makan siang buatan dia sendiri. Aku juga nggak tau mas Fiko itu mau masak apa. Pokoknya dia masak olahan telur gitu. Yang resep itu dapet dari TikTok. Nah jadi kadang-kadang kedua anak aku itu gitu ya teman-teman. Mereka itu kadang-kadang masak untuk makan siang untuk mereka sendiri. Dan resep itu kebanyakan dapet dari TikTok. Nah untuk balado kacang panjang ini. Ini aku kasih air yang agak banyak ya teman-teman. Karena kacang panjang ini kan harus bener-bener mateng. Dan supaya bumbunya itu meresap. Nah jadi kalau kuahnya udah surut baru kita angkat. Dan ini sengaja aku bikin agak banyak ya teman-teman. Karena pak suami itu suka banget dengan tumis balado kacang panjang ini. Lanjut aku juga ini bikin ayam bakar yang simple. Dan ini aku bakar di teflon aja. Dipanggang gitu maksudnya ya. Nah ini bumbunya itu cuma pakai kecap dan saus sambal aja teman-teman. Dan itu ayamnya itu udah aku apa? Udah aku ungkep sebelumnya. Jadi walaupun dipanggang sebentar aja. Pastinya udah mateng ya teman-teman. Nah ini aku suka ini juga agak gosong-gosong gitu. Karena aromanya itu lebih keluar, lebih wangi. Dan juga lebih gurih. Nah ini aku bikin ayam bakar itu cuma 4 potong aja teman-teman. Cuma untuk aku dan pak suami. Tadi anak-anak udah aku tawarin. Mereka itu pada gak mau. Karena mereka punya masakan atau makanannya sendiri. Dan lanjut aku mau nyambel juga. Karena pak suami itu harus ada sambel ya teman-teman. Pokoknya kalau makan itu harus ada pedas-pedasnya. Nah kalau si tumis apa kacang panjang balado. Tadi kan gak pedas. Jadi ini aku bikin sambel sendiri. Nah nyambelnya udah selesai. Sekarang aku lanjut mau goreng tempenya. Nah tempenya itu gak pake tepung ya teman-teman. Karena ini kan jenis tempe bungkus. Jadi kalau aku goreng tempe bungkus seperti ini. Gak pernah pake tepung. Karena rasanya itu lebih gurih dari tempe yang biasa. Jadi kalau digoreng pake tepung. Sayang aja gitu rasa aslinya itu. Ketutup si tepungnya itu. Lanjut. Aku mau potong semangka untuk cuci mulutnya nanti. Nah ini aku langsung aja bagi 2. Yang separohnya lagi. Nanti aku mau langsung taruh di kulkas lagi. Dan sengaja si plastiknya itu gak aku lepas. Jadi langsung aku bagi 2 aja. Karena yang separohnya itu mau langsung aku taruh di kulkas. Jadi masih terbungkus plastik. Jadi tinggal aku wrapping lagi sedikit. Bagian yang gak terbungkus. Oh iya bunda-bunda, mams, teman-teman. Gimana kabarnya? Udah lama nih aku gak sapa-sapa. Aku ucapin terima kasih banyak. Untuk ke bunda-bunda, mams, teman-teman. Yang sering nonton video aku. Sering komen. Dan juga sering kasih like. Juga teman-teman yang selalu nonton tapi gak pernah komen. Aku ucapin juga terima kasih banyak. Masya Allah, Tabaraka Allah. Semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya. Diberikan kesehatan. Dan dimudahkan segala urusan kita. Di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Dan balik lagi ke video. Nah aku tuh paling gak bisa ya teman-teman. Potong buah semangka. Jadi ini aku potongnya tuh ngasal aja. Pokoknya abaikan lah ya penampakan dari potongan buah semangka yang gak beraturan gitu. Nah jadi seperti ini aja menu makan siang aku kali ini sederhana. Yang penting nikmat. Dan Alhamdulillah aku udah makan siang bareng pak suami. Nah sekarang lanjut aku mau beberes baju yang udah kering. Jemuran yang udah kering. Dan jemuran ini tuh baru dua kloter yang aku angkat. Selebihnya itu masih ada satu kloter lagi. Di atas yang masih basah yang masih belum kering ya teman-teman. Jadi seperti inilah kalau baru pulang dari luar kota. Cucian baju jadi numpuk. Karena kan dirapel berhari-hari. Nah itu juga ada baju seragam kantornya pak suami. Itu ada lima pieces yang belum aku setrika. Aku pisahin juga baju-baju yang akan aku setrika dan yang gak aku setrika ya teman-teman. Jadi ada sebagian yang aku setrika dan ada sebagian lagi yang aku lipat aja. Terutama untuk baju-baju rumah atau baju santai itu gak aku setrika. Dan untuk kali ini aku mau pakai AC dulu ya teman-teman untuk setrikanya. Jadi aku tutup dulu jendelanya. Karena hari ini tuh aku ngerasa gerah banget setelah beber dan masak tadi. Dan ini lanjut setrika. Apa numpuk pula gitu setrikaannya. Jadi yaudah kali ini aku pakai AC aja. Sebenarnya aku tidak membiasakan anak-anak untuk pakai AC di siang hari ya teman-teman. Jadi ada aturannya kalau mau pasang AC itu pada waktu malam hari aja. Pada waktu mereka mau tidur. Karena selain hemat listrik, menurut aku sih supaya mendidik mereka juga supaya gak terlalu manja dan juga belajar disiplin. Dan kali ini aku melanggar aturannya teman-teman. Jadi ini aku pasang AC di siang hari. Ini menjelang sore ya teman-teman. Jadi menjelang waktu asar gitu. Karena aku benar-benar kegerahan banget hari ini. Dan juga kemarin kan baru pulang dari luar kota. Jadi rasanya badan tuh masih tepar gitu ya teman-teman. Tapi walaupun tepar, kalau ngeliat kerjaan numpuk. Rasanya sih kita gak bisa diem juga ya teman-teman. Rasanya ya gak enak aja gitu. Gak bisa istirahat juga. Ya namanya juga emak-emak. Tetep harus strong ya teman-teman. Gak boleh mager. Siapa lagi yang mau kerjain pekerjaan rumah tangga. Selain daripada kita sendiri emak-emak. Walaupun ada anak cewek. Tapi biasanya kan mereka mau bantu ibunya itu. Kalau ada moodnya aja gitu ya teman-teman. Nah ini aku skip-skip aja untuk nyetrikanya. Dan ini aku cepet-cepetin aja durasinya. Karena ini sebenarnya sih panjang banget waktunya. Kalau gak aku skip atau aku cepet-cepetin ya teman-teman. Nah Alhamdulillah akhirnya selesai juga pekerjaan melipat dan nyetrika baju yang numpuk ini. Nah ini sebenarnya masih ada satu kloter lagi teman-teman. Cuma nanti aja besok aku akan kerjain lagi. Sekarang tinggal aku taruh baju-baju ini ke lemari atau ke tempatnya masing-masing. Dan sekarang lanjut aku mau bongkar oleh-oleh atau belanjaan dari luar kota kemarin ini. Nah jadi kemarin itu aku baru pulang dari Jogja ya teman-teman. Aku disana tuh selama 4 hari liburan bersama keluarga aja. Jadi mumpung anak-anak juga masih liburan sekolah. Nah mulai hari Senin ini anakku yang cewek itu udah mulai sekolah ya teman-teman. Dan Alfiko anakku yang cowok kira-kira mulai September tahun ini baru mau mulai kuliah di Bandung. Nah untuk oleh-oleh dari Jogja ini aku beli 15 box pai susu khas Jogja. Dan nanti sebagian akan aku bagikan ke tetangga yang deket aja sekitar sini. Dan juga ada beberapa kotak yang akan dibawa pak suami untuk teman kantornya. Nah gak ketinggalan juga kalau ke Jawa aku selalu beli berm ya teman-teman. Nah itu aku beli 2 jenis yang kotak yang capsuling dan juga yang bentuknya bulat. Dan aku juga ini coba keripik pare jadi aku tuh keracunan dari si penjual tokonya. Dia bilang walaupun terbuat dari pare tapi keripik ini tuh sama sekali gak pahit. Yaudah jadi aku coba beli 1 bungkus. Nah terus aku juga beli keripik bayam kesukaan Viko anak cowok aku. Nah ini juga aku beli keripik usus 3 bungkus. Nah tapi 1 bungkus lagi tuh udah kita abisin di perjalanannya teman-teman. Terus aku juga beli lanting. Ini tuh kesukaan dari anak perempuan aku Tevia. Aku beli 2 bungkus. Terus selanjut aku juga beli makanan khas Jogja atau Jawa. Ini tuh intip goreng ya teman-teman. Intip itu makanan dari apa kerak nasi yang digoreng gitu. Ini gurih banget sih enak banget menurut aku ya. Dan ini cuma aku sendiri yang suka. Itu aku beli 1 bungkus aja. Dan untuk baju-bajuan aku cuma beli 1 pieces aja duster. Ini pun untuk ibu mertua ya teman-teman. Jadi aku tuh gak tergoda beli duster-duster lagi disana. Karena alhamdulillah kalau untuk duster sih aku masih punya beberapa. Masih cukup lah. Dan yang terakhir ini aku yang paling suka ya teman-teman. Jadi aku beli ulekan batu. Nah ulekan ini tuh udah lama aku cari ya teman-teman yang bentuknya apa kayak mangkok seperti ini. Disini tuh susah carinya dan kebetulan aku lihat disana ditempat oleh-oleh gitu. Jadi ini aku beli aja. Oke teman-teman sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax